Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel So guys, untuk video kali ini aku bakal ngerekomendasi masih tentang Ramadan ya Karena sekarang edisinya ya Ramadan ya guys Jadi untuk edisi kali ini aku bakal ngerekomendasi beberapa baju buat kalian bukber Nah ini baru minggu pertama kan, biasanya bukber tuh terlaksana di minggu kedua, minggu ketiga Kadang ada yang minggu keempat, padahal itu mepet banget ya sama lebaran Tapi ya kalau nggak mepet, biasanya nggak terlaksana gitu kan Jadi kalian bisa nih mempersiapkan outfit bukber kalian dari video aku ini Karena baju bajunya tuh murce-murce banget, tapi cakep-cakep wal Mulai dari 40 ribuan guys Nah karena sekarang tuh masih musim hujan gitu Jadi aku ngerekomendasi ini kebanyakan yang modelnya kenit gitu guys Tapi nyaman dipake seharian tenang, bukannya bikin panas kayak gitu Nggak sama sekali Jadi kalian harus banget nontonnya sampe akhir No skip-skip ya di dia devonya tertinggal, oke? Selanjutku videonya, jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe Kenapa kalian wajib buat subscribe Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway Dan di video ini aku bakal ngadain, bakal ngumumin pengumuman giveaway part 1 edisi Maret ini Makanya kalian harus banget tontonnya sampe akhir Oke jadi disini aku tuh punya tinggi 155 cm dengan berat badan 47 kg Silahkan jadikan ini patokan kalian, oke? Nah guys, siapa tau kalian salvok sama baju lagi aku pakai Nah ini udah aku taruh ya link si cardigan aku Si hijabnya juga di description box Jadi kalau kalian mau saman langsung aja cek linknya di description box, oke? Nah untuk Shopee Haul, baju October Baju bukber kali ini juga Aku habis borong dari berbagai macam toko di Shopee Jadi langsung aja yuk kita masuk ke look yang pertama Oke untuk yang pertama ini namanya Kenit Blues Batwing ya guys Dia tuh ada 4 pilihan warna Disini aku pilih warna Milo nya Nah untuk bahannya dia tuh dari Kenit halus Tapi ini gak nerawang sama sekali ya guys Padahal harganya super duper murce Nah untuk ukurannya hanya ada 1 ukuran Dia LD nya tuh bisa sampe ke 140 cm Karena modenya batwing gitu ya guys Dan untuk panjangnya sendiri dia kurang lebih 63 cm So langsung aja ya kita bakal review detail untuk produknya Oke ini dia untuk Batwing Blues Azura nya Warna Cappuccino nya cantik banget Dan bahannya ketebalannya standar Jadi gak tipis dan gak nerawang Nah untuk bagian kerahnya dia polosan aja kayak gini Terus guys modelnya ya basic gitu Cuman batwing doang gitu Dan untuk detail jahitannya sih dia rapi banget Nah ini bagian tangannya Ada kancingnya juga guys Cuman ini kancingnya mati semua Jadi cuman aksesoris doang gak bisa dibuka tutup Untuk harganya Rp40 ribuan Terima kasih telah menonton! Oke untuk look yang kedua Ini namanya Puffy Blues Kenit Ya ini lucu banget sih Modenya tuh simple tapi gemes aja gitu loh Dan ini ada 22 pilihan warna Banyak banget semua warnanya bener-bener cakep Aku aja pas beli itu bener-bener bingung mau pilih yang mana Akhirnya aku pilih warna macanya guys Nah untuk bahannya dia tuh dari Kenit Waffle Untuk size-nya juga hanya ada satu size Untuk LD-nya dia tuh 95 tapi bisa melar sampai ke 105 cm Sedangkan untuk panjang bajunya dia tuh kurang lebih 70 cm-an So langsung aja ya aku bakal review detail untuk produknya Oke ini dia untuk Puffy Blues Kenitnya Warna macanya sumpah adem banget Dan untuk bahannya dia tuh gak tipis alias lumayan tebal guys Dan ini tuh anti nerawang ya Terus untuk bagian kerahnya ya basic aja Dan ini polosan Detail jahitannya dia rapi banget Nih ikoniknya bagian pundaknya guys Jadi dia tuh ada ruffle 2 tumpuk ini Lucu banget Dan untuk bagian tangannya udah polosan aja Untuk harganya Rp40.000-an Untuk yang ketiga ini namanya Tavia Knit Crop Nah dia tuh ada 4 kalau gak salah pilihan warna Disini aku pilih warna mocha-nya Nah untuk bahannya juga dia tuh dari kenit halus Tapi yang gak nerawang ya Bener-bener bagus pol Nah untuk LD-nya ini tuh 125 cm Karena modelnya juga kayak batwing gitu loh guys Sedangkan untuk panjangnya dia tuh kurang lebih 43 cm-an So langsung aja ya aku bakal review detail untuk produknya Oke ini untuk Tavia Knit Crop-nya guys Dan untuk bahannya dia lumayan tebal sih guys Serius dan ini bukan tipe yang nerawang juga Balanya halus enak dipake Nah ini model kerahnya tuh turtle nih Kalau risletingnya kita naikin sampe atas Tapi kalau dibuka jadi berkerah kayak gini Lucu ya Dan untuk bagian bawahnya dia model pinguin Depannya lebih pendek dari belakang Ada belahannya juga disamping-sampingnya Nah detailnya rapih banget untuk cahitannya Dan untuk bagian tangannya dia polosan gini Ini detail belakang harganya Rp70.000-an Step 1 Wake up, really gonna rise in the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 Grow hard about what you wanna be Step 4 Everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake up Oke untuk selanjutnya ini tuh namanya Nana Blues. Nah ini tuh ada 8 variasi gitu loh guys. Tapi yang aku beli ini yang kodenya Nana Tipe B Beige. Oke Nana Tipe B Beige. Karena warna yang aku pilih itu warna beige gitu guys. Dan untuk bahannya dia tuh dari kenit import dan juga polyester. Ini bahannya enak banget bener-bener nyerep keringat kayak gitu. Nah untuk size-nya dia hanya ada 1 size. Untuk LD-nya tuh bisa melar sampai ke 115 cm. Sedangkan untuk panjangnya kurang lebih 47 cm. So langsung aja ya aku bakal review detail untuk produknya. Oke ini dia Nana Blues-nya Korean style banget. Aku suka bagian kenitnya. Dia super halus guys lembut banget. Dan ini lumayan tebal jadi gak nerawang. Terus bagian kerahnya dia tuh bergelombang gitu lucu banget. Nah untuk detailnya sih simple ya. Untuk bagian bawahnya dia ada kerutannya gini. Detailnya juga rapi. Dan bagian tangannya ini bahannya halus banget. Dan model lengan balon gitu ujungnya kenit lagi. Ini tampak belakang harganya Rp 90.000an. Step 1, wake up early gon' rise with the sun. Step 2, get some good some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, f*** everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oke untuk selanjutnya ini namanya Mamara jacket jeans ini modelnya cakep banget sih guys ada 3 variasi warna disini aku pilih warna grey nya Nah untuk bahannya sendiri dia kombinasi knit import dengan jeans premium ya jadi jeansnya bukan yang kaku-kaku gitu pokoknya enak banget deh kalau dipakai oke Dan untuk LD nya sendiri dia tuh 100 tapi karena knit masih bisa melar sampai ke 120 cm dan untuk panjangnya sendiri dia kurang lebih 49 cm So langsung aja aku bakar fit detail untuk produknya Oke Mamara jacket jeans ini Korean style banget sih bahannya cuy knitnya dia tebal halus banget dan untuk bagian jeansnya juga tangannya itu tuh pake jeans premium Nah untuk bagian kerahnya ini modelnya v-neck gitu ada tiga kancing semuanya hidup dan detail dari knitnya semuanya rapi Bagian tangannya full jeans ya guys dan ujungnya pake satu kancing gini ini detail belakang untuk harganya 125 ribuan Terima kasih telah menonton! Oke jadi segini aja untuk Shopee haulnya gimana cakep-cakep banget kan walaupun harganya murce-murce tapi tenang insya Allah rekomendasi dari aku tuh selalu bagus ya pokoknya bener-bener cakep gak malu-maluin saat dipakai Langsung aja kalian cekot sekarang juga daripada nanti kalian keburu bukber belum punya outfit ya kan Aku udah sediain kok semua link produk yang udah aku review tadi di description box jadi jangan lupa buat kalian ngecek oke? Nah tadi udah aku umumin pemenang giveaway part 1 edisi Maret ya guys aku ucapin selamat! Jangan lupa claim hadiah kamu dengan cara sebagai berikut Nah yang belum menang jangan sedih karena di next video aku mau ngadain giveaway part 2 edisi Maret jadi terus stay tune di channel aku jangan sampai kelewatan racun terbaru dari aku dan juga jangan sampai kelewatan giveaway dari aku So segini aja ya untuk video kali ini aku ucapin banyak terima kasih buat kodos nonton dan support aku thank you banget Jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya So thanks for watching and see the next my video dan jangan lupa untuk bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya